Intro Halo selamat datang kembali di Juryans Decoy 89 Teman-teman, jadi kalau teman-teman bisa lihat nih Di belahan gue ada bakarantina Ini menandakan dari beberapa konten gue sebelumnya Yang gue sempat katuk kolam sakit, drama banget Lalu gue obatin 12 hari sekitar seminggu lebih, hampir 2 minggu ya Gak sembuh-sembuh, akhirnya sembuh juga sih Akhirnya setelah itu gue kasih makan lah hari pertama Tapi tiba-tiba kolam gue tuh pas gue kasih makan Loh, kok pada nganapsu? Akhirnya dimakan juga, tapi flashing-flashing lagi Tapi gak semua, ada satu ikan yang flashing, ini dia Parah, tapi gak separah yang awal di konten-konten itu Tapi flashing lagi, gue kan mikir kenapa ya? Gue diemin Lalu, ketika gue kerja, istri gue laporan nih Via WA yang ikan lo nih, kok aku lompat-lompat mulu Kayak ikan, apa, ikan dolphin ya? Atau ikan, apa tuh ya, nurut? Kok gue jadi lupa ya? Kok ikan paus? Ikan lumba-lumba? Iya! Lompat setinggi-tingginya di kolam ini Berkali-kali Jadi hampir 4-5 kali Nah, ketika gue pulang kerja, gue berasumsi dong Kalau ikan koi, ciri hasilnya udah lompat kolam Berkali-kali, tinggi, dan ikannya yang itu-itu aja Bisa dipastikan sih Pasti ada yang gak nyaman dengan tubuh dia Atau itu parasit Ya, parasit itu semacam kutu juga bisa Atau tubuhnya ada penyakit Yang membuat dia gak enak, mungkin kulitnya gatel Lain-lain lah, macem-macem Atau jamur Yang pasti gue observasi Akhirnya, ikan ini gue lihat di kolam Sekilas sih, bener Ada merah-merah dekat ekornya Dan ekor bagian belahang pun merah-merah juga Gak parah sekali lagi Seperti waktu gue nemuin kolam gue sakit Satu kolam itu Tapi, loh Logikanya nih temen-temen 12 hari kolam besar ini gue puasain Gue treatment PK, antibiotik Lukastop, Red Blue Dox Harusnya sih sembuh ya Dipuasain 12 hari loh bayangin Kok ini masih? Jadi gue beranggapan, oh mungkin Satu ikan ini Waktu sakit kemarin itu Inilah sumber penyakitnya Dialah yang paling parah Dan karena dia yang paling parah Pengobatan di kolam kan gitu tuh jeleknya Kelemahannya Bahwa penyembuhan itu bisa gak maksimal Mungkin yang lain Karena sakitnya tidak terlalu parah Walaupun parah juga Akhirnya mereka sembuh Dengan pengobatan atau treatment di kolam langsung Yang satu ini Berarti gue berasumsi Dia gak bisa sembuh di kolam Harus penanganan lebih lanjut Akhirnya Gue karantina Reportnya sih begini nih Ini kayak jadinya tadi malam Nah Ini kohaku gue yang kemarin Parah flashing-nya dari kolam ini Karena udah gue karantina nih Gue treatment kolam 10 hari Satu kolam gue puasain Gue kasih obat Treatment sembuh Menurut gue Terakhir sih memang Masih agar flashing-flashing dikit Dan yang paling parah adalah Satu kolam gue dari awal Yang paling parah Yaitu dia Ini dia nih Nah Ini gue masukin sini lagi akhirnya Gue karantina lagi Tau kenapa? Karena Kolam ini tadi Gue kasih Makan perdana hari ini Karena udah setelah 10 hari puasa Udah sehat Parameter bersih Bening Gue udah backwash setiap Seminggu Eh 10 hari ini 2 kali Water changing setiap hari Bom PK Gue kasih bubuk PK Treatment sekolam 2 kali Harusnya sih udah cukup baik ya Tadi pagi gue kasih pakan perdana Makan perdana Ini lompat-lompat mulu nih Lompat mulu Kayak ikan lumba-lumba lah Separah-parahnya Gue sebagai orang bego Langsung mikir aja Oh ada yang gak beres sih pasti Pasti barang dia ada yang gak enak Nah ternyata bener Gak tau temen-temen mungkin Belum bisa ngeliat ya Ini di bagian sini Tuh Sekarang udah warna hijau sih airnya Tuh udah mulai ada merah-merah Nih di bagian sini nih Nih Tapi karena udah warna hijau udah susah Kali temen-temen fokusnya ya Udah gak merah-merah tuh Makannya Ini gue treatment langsung Dalam arti gue karantina Ya Gue karantina Gue kasih antibiotik Satu tablet Amoxilin Untuk manusia Obat luka stop Satu tutup botol Dan garam Garam ikan Gue kasih sesuai dosis lah Gak usah kebanyakan Ini bak karantina gue Gue pake yang kecil nih Yang dari temen gue dipinjemin Namanya Adi Tijam Yang gede gue lagi males pake Agak kecilan sih cuman Gak apa-apa lah Gue lagi males Masih aman-aman aja sih Kenapa sih kamu Tiba sembuh ya Ini Kohaku 5 step tuh Impor gue beli Dari Koi Koi Center Bandar Lampung Pattern sih lumayan oke lah Lucu 5 step tuh Sebenernya gue beli dia Nih sepasang Sama yang 3 step Tapi 3 step itu yang Udah keburu mati ya Hampir 9 bulan setahun lalu Serangan jamur mendadak Diam-diam Ini lompat terus nih tadi nih Nah kalo nanya gue Kenapa nih Tebakan gue Memang waktu awal Sekolam ini Yang ini nih Kolam ini pada sakit Yang kemarin tuh konten gue Sampai berapa seri Ini emang yang paling parah Flashingnya Paling parah Merah badannya Mungkin itu yang kata Mas Suba Kalo diobatan di kolam langsung Dipuasain Sembuh sih Cuman kurang maksimal Nah mungkin temen-temennya di kolam itu Udah mulai membaiknya Hampir 100% Dia ini mungkin baru cuman 80% Dan dia yang paling parah kemarin Jadi belum tuntas lah Pengobatannya Atau sakitnya belum hilang semua Jadi kemungkinan gue kasih pakan tadi pagi Dia Langsung merubah parameter air Mungkin ini jadi agak kotor Dia langsung sensitif nih Langsung gatel Dan gue liat memang Di bagian belakangnya Agak merah-merah Itu Kalo temen-temen ngeliat gue Eh nanya gue nih Ini setelah gue kasih garam Ketara nih Ini bagian bodinya yang putih-putih Besok kali ya Sayang udah gue kasih obat langsung sih Ini kan gue kasih garam ikan nih Langsung ketara nih Agak merah-merah Emang ikan kalo udah Di karantina Kena garam Dia lebih keluar tuh Penyakitnya Lebih ketara langsung Tuh Agak merah kan Dan bagian putih Dekat kepala tuh 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 Begitu deh Jadi dia kayaknya belum tuntas Gue kasih obat dulu malam ini Em Padahal kemarin baru gue mandi Mpk juga nih Bingung juga gue I don't know what to say lagi dah Cepet sembuh lu ya Ini obatnya sementara gue kasih luka stok Garam ikan sama antibiotik amoksilin yang untuk manusia Satu tablet doang Untuk bakaran tindas segede gini Cepet sembuh ya Lo jangan drama-drama dong Ya Allah Gue hampir Tiga minggu ini cuman Ngobatin ikan mulu nih obat Apa? Uang gue keluar cuman beli obat Beli garam Nge-repotin luang Ini mana belum gue kasih makan Makan Baru gue kasih makan tadi pagi Ini lompat-lompat terus Yang ini Bingung Pala berbidah Nah Gitulah temen-temen Sekilas Akhirnya pokoknya Udah gue karantina Ya Gak bisa temen-temen lihat jelas emang Karena gue males buka jaringnya Tapi yang bisa temen-temen ambil dari Konten ini adalah Kalau lo nemuin juga Kasus sama kayak gue Ikan koi lo lompat-lompat Gak semuanya Satu ekor Dua ekor Yang itu-itu aja Fleshing-fleshing Temen-temen lihat deh Kalau emang temen-temen lihat Dan emang ada guratan merah Siripnya ada yang merah Di yang lain sedangkan sehat Nah Jangan treatment di kolam Langsung aja angkat Suka gak suka deh Gata Terhindar juga Walaupun kita paling males Gue pun paling males Karantina ikan Seperti ini Setiap hari gue harus kontrol Setiap hari Karena gue gak punya filter ya Filter di Bak karantina gue ini Gue harus kurangin air 40% Gue ganti air baru Gue tutupin terpal Kalau hujan sama matahari Biar gak kena langsung Dan deg-degan Kenapa deg-degan? Karena namanya karantina itu Emang 50-50 Bisa human error Bisa ikannya yang di karantina Tambah KO Bisa mati Kenapa 50-50? Karantina ini macam-macam sih Resiko matinya Ikannya jadi sehat Tapi dia lompat keluar Gara-gara jaringnya gue Atau penutupnya Lupa atau lepas Lupa gue tutup atau lepas Akhirnya keluar Mati Kita gak tau Atau tiba-tiba Mesin aerator rusak Mati Atau Biasanya ikan tambah stres Di karantina Karena kecil Mati juga Jadi emang karantina itu Deg-degan banget sih Resikonya selalu ada Jadi Buru-buru aja Di karantina Kalau ikan lu nandain Lompat-lompat Dan flashing-flashing Gak jelas Berkali-kali Dan nemuin badannya Emang ada yang gak bener Ini ada merah-merah Dan lain-lain Apalagi ada kutu ya Cabut dulu manual Baru kasih kabut kutu Dan Lu jalanin terus aja Karantinanya Contoh nih Ikan gue yang ini Ini sudah 5 hari nih gue angkat Di gue karantina Tapi Udah oke Tinggal sisa 10% lagi Apa itu? Ekornya masih merah-merah aja Gak banyak sih Cuman Biasanya kelihatan sembuh Itu Semuanya mulus Bodi mulus putih Ekor juga putih Sirip putih Gak ada merah-merah Atau kemerah-merahan Atau guratan merah Ini masih ada nih Jadi gue gak tau Ini penyakitnya apa Bakteri kah? Virus kah? Tapi yang pasti udah gue treatment Hari pertama Gue udah gue kasih Garam ikan Sama antibiotik Hari keduanya Gue kasih red blue doc Seobat biru Yang mengandung methylene blue Hari ketiganya Dan hari kelima ini Gue kasih Luka stop Ya target gue sih Mungkin 2 hari lagi Yaitu seminggu di karantina Harusnya sih Bodi udah mulus Ini belum Masih ada bebusa Air masih agak amis Siripnya memang ada kemerahan Masih sakit deh ini Karantina aja Kalau lo gak punya obat-obatan Pake garam ikan juga cukup Tapi kalau udah ada guratan-guratan merah sih Sebenernya tetep harus ditambahin Obat-obatan Biar cepat penyembuhannya Semoga konten ini bermanfaat ya teman-teman Salam satu hobi Salam sikigoy Cheers Dan jangan lupa Minta bantuan lo Kalau lo udah nonton konten ini Dan lo anggap ini bermanfaat Tolong di Tekan tombol like Dan juga subscribe-nya Yes! Sekarang dong Ayo lah Bantuin lah Biar subscriber gue banyak Bukan gue jadi artis Tapi Konten gue makin banyak yang gue buat Karena gue semangat Thank you teman-teman Assalamualaikum Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekelarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh